Nah ini dulur, hasil pikatan di samping saya, buktinya ini, manggung toh, loh ini samping saya nih, ini hasil pikatan dulur, bukan hasil jaringan, yeh, makanya, disimak, manggung toh, loh manggung Satu, kalau ingin mendapatkan perkutut lokal alam, yang cepat manggung alias ngacor dor tak kowor-kowor, yaitu mikat, tempat pendek, rendah, yeh, kedua, nyari yang pik, lah ini buktinya hasil pikatan, tuh belakang saya tuh, yer, manggung Ayo, manggung Loh, toh, jadi bukti nyata, toh, tidak ada huak, toh Makanya dulur, kalau ingin mencari perkutut lokal, itu mikatnya jarak pendek Makanya dia akan cepat ngacor dor tak kowor-kowor, yeh, telur, makanya hari ini monggo belajar bersama-sama Disimak videonya sampai habis, yeh, monggo caranya gimana, yeh, lah, yeh telur, yeh, loh ini buktinya Nggak ada kata huak-huakan, ini nyata, toh, real, yeh, loh, yeh, loh, real ini tuh, lor Jadi nggak pakai ini itu, nyarilah yang hasil pikatan jarak pendek Kalau nggak melihara dari alam piyik, maka akan ngacor dor tak kowor-kowor tulur Sudah, ayo kita bahas bersama-sama ilmunya, tipnya, yeh, ini buktinya sudah ada, yeh, monggo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Buat semua poro tulur-tulur saya, lan poro sahabat-sahabat saya semuanya Khususnya pecinta anggungan perkutut lokal, yeh, monggo tulur Hari ini, bersama-sama kita belajar tentang apa itu Bak apa itu, yaitu tentang cara memilih, meniteni perkutut lokal alam Yang gampang manggung alias gampang gacor Dor tak kowor-kowor Yang cepat manggung, yang cepat gacor Gimana sih ciri-cirinya? Gimana sih hasilnya, istilahnya yang kita mencarinya? Hasil mencari menangkapnya itu gimana? Ciri-ciri yang gampang gacor? Lah, monggo tulur Hari ini, bersama-sama kita bahas, kita jabarkan, yeh, sambil kita mendengarkan perkutut manggung Kamu tidak manggung, kok bekur, sama orang-orang itu, manggung saja, jangan bekur Jadi ini, sebenarnya, untuk mendapatkan perkutut lokal alam, supaya yang gampang manggung alias gacor Kodor tak kowor-kowor, itu sebenarnya sangat gampang, tulur Oke Cara memilihnya gitu, kok Cara mendapatkannya Itu sebenarnya sangatlah gampang Tetapi Agak butuh Kesabaran Oke Mohon maaf, saya sambil ngerokok Sambil menjabarkan, oke Jadi gini, tulur Jendengan Kalau ingin mendapatkan perkutut lokal yang gampang gacor Satu Nah, ini Satu Perlu diingat satu Satu Harus melihara dari alam itu Nyari yang piyik Mau dicatat, yeh Nyari yang piyik susuan Oke Satu Caranya gimana Kita mencari yang piyik susuan itu Oke Lalu kita rawat Insya Allah Kita rawat enam atau tujuh bulan Pasti dia akan gampang manggung Gacor Dor Tak kowor-kowor Oke Kedua Ini kedua Kita Cara mendapatkannya Harus Mikat Yang dimaksud Mikat Bagaimana Tulur Mikat itu Jadi gini tulur Ini kok Ini kok ini sih Rokoknya ini Mikat Mikat itu Cara mendapatkannya itu Beradu mental Nah, ini kan misalnya Ini kan Ini kan pikat Pikat Kita taruh Sangkar jebak kok Nah, beradu mental Dengan alasan Dengan alasan apa Saya bilang Beradu mental Itu cepat Gacor Gacor Tak kowor-kowor Kowor Tulur Mikat Mikatnya itu Harus di tempat Pendek Atau rendah Mikat masternya ini Naruhnya Jarak 3 meter aja Jangan tinggi-tinggi Orang-orang kan Saya lihat itu Kalau mikat-mikat Merkutut Juaranya kan tinggi-tinggi Pakai jala gantar Jala gantar Begini Di pikat tinggi Yo, gak bakalan cepat Gacor Dengan alasan Apa Saya bilang Merkutut Mikat Rendah Itu gampang Gacor Alias Manggung Ya, itu Begini Dulur Perkutut yang Di alam Itu Bila mana Dia nyamperin Ke bawah Berarti dia punya Mental sudah bagus Sudah mau Darah pendek Disamperin Tetapi Kalau kita Mikatnya Di tempat Ketinggian Dia nyamperin Ketinggian Yuk Perkutut itu Berarti Mentalnya kurang Bagus Semakin pendek Semakin Bagus Lalu Hasil Mikatnya Jarak pendek Itu Kita bawa Pulang Dulu Kita rawatin InsyaAllah 3-4 Bulan Dia pasti Akan Gacor Dor Tak Kowor Kowor Dulu Ya Kayak ini Contohnya Di samping saya Ini Gacor Dor Ini hasil Tikatan Jadi ini Kita cerita Yang bukti-bukti Nyata Aja Gitu Loh Gek Tau Mungkot Dine Dengerin Gek Paham Gek Tau Mantung Tau Gitu Gitu Loh Sudah Cukup Sampai Disini Dulu Gitu Loh Semoga Ilmu Atau Tip ini Bisa Bermanfaat Buat Kita Semua Terutama Buat Korom Pemula Salam Santun Uki Salam Rahayu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bermanfaatuh